Hai assalamualaikum selamat pagi vlog pagi ini aku awali dengan mandi pagi sekalian aku mau nunjukin body care aku yang bener-bener favorit banget nah jadi aku tuh pake serangkaian body care dari scarlet yang pertama aku pake body scrubnya ini yang romansa dan aku pake shower gelnya juga yang pomegranate dan pake lotionnya yang charming karena produk ini beneran bagus banget dan apu banget jadi aku mau rekomendasiin buat temen-temen dan aku mau nunjukin cara pakenya ini body scrub yang romansa packagingnya cantik banget ya warna pink gitu dan ini disini udah ada cara pemakaiannya terus ada barcode nya buat temen-temen yang mau beli bisa langsung ke link yang ada di description box hati-hati ya temen-temen soalnya banyak yang jual produk scarlet yang palsu gitu nah untuk aromanya ini tuh wangi banget kayak permen susu tapi seger gitu lah temen-temen kalau aku sih suka banget untuk teksturnya halus banget jadi bulirannya tuh lembut gak bikin sakit gitu saat diaplikasikan di kulit nah untuk cara pemakaiannya kita ambil secukupnya scrub dan oleskan di kulit secara merata terus kemudian kita tunggu sampai dia agak ngeresep gitu sekitar 2-3 menit baru digosok-gosok seperti ini nah temen-temen bisa lihat ini hasilnya tangan kiri udah pake scrub dan yang kanan itu belum pake scrub dan keliatan banget ya yang tangan kiri tuh lebih cerah dan sekarang aku mau bilas pake shower gelnya yang aku punya ini shower gel pomegranate ini yang warnanya ungu ya temen-temen dan di dalamnya itu ada buliran scrubnya juga jadi ini tuh bener-bener memaksimalkan banget ya ngebersihin kulit pada tubuh kita nah ini aku mau bilas yang habis di scrub jadi nanti aku mau bandingin setelah pake si shower gelnya ini nah ini dia hasilnya setelah dibilas tangan kiri makin keliatan lebih cerah ya daripada tangan kanan ini tuh bener-bener asli produknya tuh bagus banget shower gelnya ini tuh wanginya bener-bener wangi banget wangi delima plus ada seger-segernya gitu dan gak bikin pusing pokoknya tuh ini seger banget kalau habis mandi pakein itu rasa lebih semangat gitu dan yang paling penting itu ini tuh packagingnya aman banget jadi udah dibawa kemana-mana bisa dibawa saat traveling gitu buat temen-temen yang mau beli bisa ke link yang ada di description box nah disini tuh dapet kayak box eksklusif gitu terus produknya tuh dibalut dengan bubble wrap jadi pasti aman banget gak takut kemasannya rusak dan gak lupa step terakhir pake body lotionnya ini aku punya yang charming jadi si charming ini bener-bener wanginya mirip banget kayak parfum bakarat rouge 540 yang wanginya itu awet seharian dan mewah banget pokoknya ini tuh gak perlu pake parfum udah bikin wangi seluruh tubuh jadi ini bisa menghemat pengeluaran juga ya dan yang paling aku suka semua rangkaian body care dari scarlet ini mengandung glutathione dan vitamin E yang fungsinya mencerahkan kulit melembabkan dan menutrisi kulit terus semua produknya itu udah terdaftar di Bepom dan not tested on animals jadi insyaallah udah pasti aman banget ya temen-temen nah untuk kemasan dari body lotionnya ini tuh ada locknya gitu di bagian tutupnya jadi aman banget deh kalau mau dibawa kemana-mana nah sekarang aku mau apply ke kulitku yang sebelah kiri untuk teksturnya ini lembut banget ya body lotionnya dan cepat banget nyerep di kulit terus gak bikin lengket gitu loh jadi tuh aku suka banget dan yang paling aku suka lagi ini tuh bener-bener bikin kulit jadi satu tingkat lebih cerah gitu nah temen-temen bisa lihat sendiri kan ini selain wanginya tuh mewah banget ini juga bisa mencerahkan kulit oh iya untuk harganya masing-masing produknya itu Rp75.000 dan temen-temen kalau mau beli yang paketan gitu 5 items itu harganya jadi Rp300.000 plus free gift dan dapet box eksklusif juga jadi buat temen-temen yang mau order langsung cek linknya yang ada di description box ya insya Allah gak bakalan nyesel deh beli serangkaian produk dari Scarlett nih udah aku buktiin sendiri nah lanjut ke rutinitas aku sehabis mandi jadi aku habis mandi itu nyiapin sarapan untuk suami dan anak-anak terus setelah sarapan dan sekarang suami udah berangkat kerja aku mau santai-santai dulu sebelum lanjutin kegiatan aku selanjutnya dan ini aku juga lagi nunggu cucian ya tadi pagi aku nyuci nyuci baju ya maksudnya temen-temen jadi cuciannya belum selesai di mesin cuci sekalian aku bincang-bincang dulu sama anak cewekku yang satu ini nah sambil nunggu cucian juga aku ini mau mulai nih kegiatan lagi sekarang aku mau sapu-sapu rumah dulu jadi mumpung Mariamnya anteng ya gak rewel aku manfaatin aja waktunya buat bersih-bersih rumah beres-beres rumah gitu soalnya kalau anakku udah rewel itu gak bisa banget ditinggal udah maunya nemplok terus ya sama mamahnya dan ini juga gak bakalan lama Mariam biasanya rewel gitu karena jam-jam segini dia waktunya tidur lagi udah mulai ngantuk gitu jadi ya gitu deh mams kebut-kebutan ya kerjanya gak apa-apa deh yang penting bisa dicicil gitu sedikit-sedikit kerjaan rumah dikerjain biar gak makin numpuk dan biar selesai kalau bisa ya nah tadi habis nyapu terus nidurin Mariam sekarang Mariamnya udah tidur aku mau lanjutin kegiatan aku selanjutnya kali ini aku mau ngepel rumah nah ini mumpung aku lagi agak rajin ya jadi rumahnya aku pel biasanya aku ngepel rumah itu gak tiap hari sih kayak tergantung mood aja tapi paling gak seminggu dua sampai tiga kali lah nunggu risih banget gitu baru dipel karena emang udah repot banget sih kayak ngurusin dua anak kecil terus belum lagi masak dan beres-beres dapur nyuci piring gitu ya mams karena gak ada ART jadi semuanya ya dikerjain sendiri tapi nyicil-nyicil aja sih karena yang paling penting itu fokus sama anak-anak jadi kalau misalnya aku ngerjainnya yang penting-penting dulu yang penting kebersihan rumah nyapu nyuci piring kalau sempat masak aku masak tapi kalau gak sempat aku biasanya beli di luar tapi seringnya sih aku masak sendiri karena emang kalau siang itu aku makan seadanya aja gitu kayak ayam goreng atau tempe goreng sama sayur rebusan pakai sambal itu aja udah mewah dan praktis ya mams dan alhamdulillah sekarang mas serba ada untuk MPASI Marem aku pakai beras organik aja yang berasnya itu udah ada lauknya gitu loh mams jadi tinggal masak aja mudah dan praktis sekarang aku mau lanjut jemurin baju alhamdulillah hari ini cuacanya cerah banget jadi mudah-mudahan nanti sore bajunya udah pada kering aku seneng banget sih tinggal di medan ini kayak sering banget hujan jadi kayak cuacanya itu adem gitu dan kalau misalnya hari-hari lagi panas ya panasnya panas wajar sih gak yang begitu panas banget-banget masih wajar lah terus itu juga gak berlangsung lama paling gak tuh sehari-dua hari hujan atau gak paling lama sekitar dua minggu ya aku rasa dua minggu panas terus nanti hujan lagi jadi enak deh pokoknya kalau tinggal disini tapi aku beneran suka banget tinggal di medan ini kayak cuacanya tuh masih seger gitu loh padahal ini kan kota besar tapi cuacanya masih seger alhamdulillah apalagi kalau pagi-pagi gitu udaranya secukup banget bahkan mamahku itu kalau pas lagi kesini dia tuh suka kedinginan gitu loh gak tau karena di brebes kayaknya lebih panas ya lebih sering panas daripada hujannya nah berhubung mariamnya udah bangun jadi bakalan ribet so vlognya kali ini segini aja semoga kalian semua suka jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati